Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traffic yang ada Di Nusantara Oke selamat malam Semua teman-teman Bymasby Channel Kali ini saya ada di daerah kembangan Ini tidak jauh dari Wali kota, kantor wali kota Jakarta Barat Ini tempatnya ada di Seberang Masjid Baytu Sobri Dan ada juga Alfa Midi, nah ini kira-kira Apa yang mau saya review, ini dia Nah Ini adalah Mi Aceh Kingdom ya Nah ini teman-teman bisa lihat, Mi Aceh Kingdom Ini pembelinya cukup Banyak dan rame banget Nah ini kalau malam Apalagi kayak malam-malam gini ya Tidak hujan itu Pembelinya banyak banget Patokannya gampang Kalau mau cari di map ada Dan di sebelahnya itu Ada juga hotel Sanz Sanz Hotel ya Jadi kalau mau cari Patokannya Sanz Hotel Kemudian di sebelahnya ada masjid Nah itu patokannya paling gampang Menunya apa aja yang ada di dalam Kita akan lihat dan kita akan Icip-icip Terutama Menu utamanya pasti ini adalah Mi Aceh ya Dan biasanya di Mi Aceh ini ada Roti Cane Nanti kita akan cobain juga Seperti apa rasanya Nanti kita akan kembali Nah ini dia untuk menunya ya Yang utama itu ada mie Aceh Kemudian ada nasi goreng Aceh Ada kue tiyo Aceh Ada kari kambing Aceh Dan ada martabaknya juga Dan disini ternyata bener kan Memang biasanya kalau mie Aceh itu ada pasangannya adalah roti canai Kita akan cobain semua yaitu menu utama Mie Acehnya Dan juga roti canai Untuk varian mie Aceh yang ada disini Itu cukup banyak ya teman-teman Jadi gak usah khawatir Buat yang mau polosan bisa banget Harganya cuma Rp18.000 Nah kalau teman-teman mau tambahin topping yang lain Yang kira-kira teman-teman suka Misalnya bisa pakai telur Ataupun ayam Atau dia pakai daging sapi Dan bahkan ada juga seafood Dan yang paling lengkap itu ada menu spesial Nah ini untuk spesial itu semuanya dicampur Nah kali ini saya cobain untuk yang mie Aceh Dengan toppingnya itu daging sapi ya Nah ini teman-teman bisa lihat Untuk penyajiannya ini dalam satu piring itu Ada mie Acehnya Kemudian ada kerupuk Ada irisan bawang Dan ada cabainya juga Oh iya satu lagi Ada juga kacang kupas yang sudah digoreng ya Nah ini udah penasaran banget ya teman-teman Langsung aja kita cobain Dan kita akan kasih tahu Rasanya seperti apa Oke jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Kita akan langsung icip untuk mie Acehnya Nah ini karena baru banget dimasak ya Teman-teman bisa lihat Masih ngebul banget Ini panas Jadi mesti hati-hati pas makannya Oke kita mulai dengan suapan pertama ya Kita coba untuk mie nya Dengan dikombinasi daging sapi Atau irisan daging sapi Oh ini mantep banget Pumbu Acehnya kuat banget ya Terus dagingnya itu juga dia gak alot Jadi memang dia tipis-tipis Tapi dimasaknya itu Dicampur dan berasa Untuk si bumbu mie Acehnya Nah kita cobain kombinasinya juga Untuk kerupuknya Nah ini makin menambah nikmat Pada saat kita makan mie Aceh Nah jangan lupa Irisan bawang ini sebenarnya Fungsinya seperti acar ya Jadi kalau mungkin di tempat-tempat lain Itu dikasih acar Biasanya mentimun Sama bawang yang diiris agak besar Tapi untuk yang di mie Aceh ini Irisan bawangnya itu dia Lebih kecil-kecil Kayak diparut malah Kalau kita lihat Hmm ini mantep sekali teman-teman ya Dikombinasi antara mie Acehnya Dengan irisan bawangnya Cabainya belum saya cobain nih Nanti setelah saya cobain yang ori Untuk rasa dan bumbunya Kita akan cobain juga Dengan kita tambahkan cabainya Biar ada sensasi pedas yang mantep Jadi secara teksturnya Itu untuk mie Aceh ini Lebih gede-gede daripada mie yang biasa ya Mungkin kalau kita beli bak mie Atau kita biasa bikin mie goreng Yang instan itu Ini secara ukuran Dia lebih besar Dan tidak keriting ya Kalau mie Aceh itu Jadi lurus-lurus Dan bentuknya itu lebih gede Tapi kalau pada saat dimakan Ini teksturnya enak ya Dia kenyal Tapi gak yang alot gitu ya Jadi enak banget Mesti dimakan Nah mungkin buat teman-teman Teman-teman yang sering makan mie Aceh Udah tau lah ya Gambarannya seperti apa Tapi yang paling membedakan Selain mie nya itu Memang bumbu rempahnya Yang sangat kuat nih Tau teman-teman yang Pecinta-pecinta makanan Dengan bumbu rempah Yang kuat Kayak mie Aceh Terus nasi padang Ini bakalan cocok banget nih Kalau makan Makanan khas Indonesia Yang bumbunya rempah-rempah Seperti ini Nah ini nih Kita kasih lihat Yang lebih deket ya Untuk gambarnya Nah ini teman-teman bisa lihat Tuh kan Kuahnya ini Kalau istilahnya di Jawa Nyemak ya Jadi memang dia Ada kayak sedikit kuahnya itu Tapi kuahnya bukan air Jadi kuahnya ini bumbu Dan ini Wah kepas banget Mantep Ini buat teman-teman Yang Para pecinta mie ya Ini wajib banget Cobain mie Aceh Apalagi ini adalah Salah satu makanan Yang merupakan Makanan khas Indonesia Tidak perlu berlama-lama ya Kita santap habis Untuk mie Aceh Dengan topping Daging kisah ini Nah ini cabenya Yang tadi sengaja saya sisain Buat di terakhir-terakhir Atau bungkasan ya Biar pedasnya makin mantep Oke Ini tinggal suap-suapan terakhir Kita akan habiskan Untuk mie Acehnya Nah buat teman-teman Yang belum pernah Cobain mie Aceh Recommended banget nih Cobain dah mie Aceh Ya nggak harus Di tempat ini juga ya Mungkin di sekitar teman-teman Ada yang jualan mie Aceh Boleh tuh dicobain juga Di sekitar teman-teman Nah untuk yang di daerah Puri Ini Boleh dicoba Di Mie Aceh Kingdom ini Nah ini awalnya Saya lihat Itu rame Nah biasanya Kalau tempat makan rame Itu kalau nggak murah Dia enak Nah ternyata Di sini Itu lebih cenderung Ke enak Karena kalau secara harganya Mie Aceh Yang dengan topping Daging sapi ini 25 ribu Ya ini relatif sih ya Mungkin bagi sebagian orang Ada yang macam mahal Dan ada juga yang Mungkin udah standarnya segitu Karena toppingnya Pake daging sapi Alhamdulillah ya Kita sudah habiskan Untuk mie Acehnya Dan minumnya Saya pesen Teh Tawar anget Nah ini mantep Jadi setelah kita Makan yang pedas Dengan bumbu rempah yang kuat Kita minum Dengan teh Yang juga merupakan Salah satu minuman Yang menjadi favorit Dari Warga Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis ya Dan nantikan lagi Sambungan dari video ini Saya akan mereview Roti canai yang ada Di Mie Aceh Kingdom ini Jangan sampai ketinggalan Nyalakan tombol loncengnya ya Biar dapat notifikasi Atau pemberitahuan Pada saat ada video baru Dari Bymas By Channel See you Terima kasih sudah menonton